selamat menikmati aku pakai keju milky soft dari kraft karena lebih lembut karena tinggal sedikit lagi aku tambahin pakai keju winchise siapkan juga mentega supaya lebih gurih pertama kita potong-potong dulu kejunya potong memanjang sebesar ini atau lebih besar juga boleh kalau sudah bentuknya akan memanjang seperti ini yang ini kraft milky soft dan yang ini winchise siapkan kulit lumpia yang sudah dipisah-pisah lalu oleskan mentega secukupnya ratakan ya lalu taruh potongan keju di tengah-tengah kulit lumpia taburi gula pasir secukupnya di dekat keju nah ada beberapa cara untuk menggulung kulit lumpianya yang pertama aku gulung setengah lingkaran dulu kemudian kita kasih larutan air dan terigu ini di pinggirannya oleskan sedikit-sedikit saja hanya sebagai perkat supaya tidak terbuka lagi saat digoreng terima kasih selamat menikmati terima kasih keju aroma ini bisa tahan sampai satu minggu di kulkas atau sampai satu bulan di freezer tapi benar-benar harus ditutup rapat ya yuk kita goreng pastikan minyaknya panas ya dan apinya kecil ke sedang saja hati-hati gosong hmm yummy keju aroma ini cocok banget buat jadiin cemilan di rumah ataupun dijual lagi rasanya kriuk-kriuk, manis dan gurihnya pas thank you, have a nice day bayi-hati gosong